Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Temanku semua Kita jumpa lagi Di Saung PRW Hari ini Saya ingin berbagi cerita Ada seorang anak muda Yang Sifatnya emosional Dia sering marah Dia konsultasi Kepada orang tuanya, kepada bapaknya Dia datang Kepada bapaknya Pak, saya Sering marah-marah Saya ingin Mengurangi sifat marah saya Bagaimana saya bisa Mengurangi Atau mengendalikan emosi saya Lalu Bapaknya mengajak dia Ke belakang rumah Kemudian diberi Segenggam Paku Kemudian Pesan bapaknya Kepada anaknya Coba nak Setiap kamu timbul rasa emosi Rasa marah Cobalah Tancapkan paku ini Ke Pagar rumah Di kayu pagar rumah Maka Dia cobalah Setiap kali ada timbul rasa marah Ingin marah Untuk mengendalikan emosinya Dia segera ambil paku Dia tancapkan Ke papan di Pagar rumah Begitu beberapa hari berlangsung Dia laporkan Kepada Orang tuanya Bapak Hari pertama Saya menancapkan Empat puluh buah Paku Ke Pagar rumah Ternyata mungkin Memang Sifatnya sangat Pemarah Emosinya sangat tinggi Sehingga Hari pertama Ada empat puluh Kemarahan Kemudian Hari berikutnya Mulai turun Mulai turun Dan seterusnya Kira-kira Dua minggu Setelah Itu Dia data Laporan lagi Kepada orang tuanya Bahwa setelah dua minggu Rasa emosinya Sifat parahnya Sudah mulai terkendali Sudah Tidak marah-marah lagi Kemudian Orang tuanya Mengajak lagi Kepada anaknya Untuk Datang lagi Ke Pagar rumah Tadi Maka Dikatakan Kepada Anaknya Nah coba Sekarang Kamu cabut lagi Paku-paku itu Yang telah Kamu tancapkan Nah Dalam beberapa Saat Pakunya Sudah Dicabut Kemudian Orang tuanya Bertanya Orang tuanya Memperlihatkan Kepada anaknya Nah Sekarang Kamu lihat Papan ini Banyak Lubang-lubang Bekas Tancapan paku Walaupun Kamu tutup Lagi Dia akan Rapat Kembali Tapi Bekasnya Tidak akan Hilang Nah Kira-kira Ketika Kamu Emosi Ketika Kamu Marah Kemudian Kamu Lampiaskan Kepada Orang Lain Mungkin Dengan Kata-kata Kasar Mungkin Dengan Hinaan Dan Sebagainya Atau Dengan Tindakan Tindakan Yang Mungkin Tidak Menyenangkan Orang Lain Maka Ketika Kamu Mungkin Menghapusnya Dengan Meminta Maaf Mungkin Kesannya Sudah Hilang Tapi bekasnya Tidak Akan Pernah Hilang Ketahuilah Nak Bahwa Bekas itu Akan Terus Melekat Akan Terus Ada Pada Orang Yang Kamu Lampiaskan Kemarahannya Mungkin Dengan Tindakan Atau Dengan Kata-kata Yang Tidak Menyenangkan Walaupun Sudah Dimaafkan Tapi Tetap Bekas itu Akan Melekat Selamanya Jadi Saudara Aku Semua Ketika Kita Bersifat Emosi Maka Usahakan Agar Emosi itu Bisa Kita Kendalikan Sehingga Tidak Ada Ucapan Ucapan Kata-kata Kasar Kata-kata Kotor Yang Keluar Yang Mungkin Bisa Menyakitkan Orang Lain Karena Walaupun Kita Sudah Minta Maaf Tetap Saja Itu Pernah Terjadi Dan Itu Tidak Akan Hilang Dalam Kesan Dalam Ingatan Orang-orang Yang Kita Pernah Sakiti Saudara Aku Semua Jadi Sebaiknya Ketika Kita Merasa Bersalah Atau Ketika Dalam Satu Pergaulan Mungkin Kita Bisa Meminta Maaf Itu Lebih Baik Dan Tentu Ketika Kita Minta Maaf Bukan Berarti Kita Salah Kemudian Yang Lebih Baik Adil Adalah Sifat Pemaaf Sifat Memberi Maaf Jadi Ketika Kita Ada Orang Lain Barangkali Yang Mengecewakan Kita Maka Segeralah Kita Maafkan Diminta Ataupun Tidak Diminta Karena Tentu Itu Lebih Baik Buat Mental Kita Buat Kejiwaan Kita Artinya Ketika Ada Orang Lain Menyakiti Kita Ada Orang Lain Berbuat Tidak Menyenangkan Kepada Kita Kalau Tidak Kita Maafkan Artinya Itu Akan Melekat Dalam Hati Kita Melekat Dalam Ingatan Kita Selamanya Tapi Kalau Segera Tingkah Itu Yang Tidak Mengenakan Segera Kita Maafkan Artinya Kita Segera Menghapus Itu Dalam Hati Fikiran Dan Ingatan Kita Sehingga Hati Kita Menjadi Bersih Tidak Ada Lagi Rasa Kecewa Rasa Benci Balas Dendam Dan Sebagainya Temanku Semua Jadi Ketika Memang Dalam Sebuah Pergaulan Mungkin Ada Selisih Ada Perdebatan Dan Sebagainya Mungkin Dalam Setiap Perdebatan Dalam Setiap Selisih Itu Mungkin Kita Benar Mungkin Kita Menang Tapi Tetap Saja Walaupun Kita Menang Tapi Persahabatan Pergaulan Menjadi Tidak Menyenangkan Menjadi Renggang Dan Seterusnya Atau Misalnya Ada Antara Wira Usaha Atau Pengusaha Atau Pedagang Dia Berselisih Dengan Kliennya Dengan Konsumennya Mungkin Si Pengusaha Itu Si Pedagang Itu Mungkin Dalam Perselisihan Dia Menang Dia Betul Dia Lebih Benar Tapi Tetap Saja Itu Akan Merenggangkan Hubungan Antara Si Pengusaha Dengan Kliennya Dengan Konsumennya Atau Mungkin Kita Dalam Pertemanan Kita Berselisih Kita Ribut Kita Bertengkar Mungkin Kita Menang Tapi Tetap Saja Itu Akan Mengganggu Persahabatan Pertemanan Kita Atau Dalam Banyak Hal Dengan Siapa Saja Kita Berselisih Mungkin Kita Dalam Posisi Yang Benar Dalam Posisi Yang Menang Tapi Tetap Saja Nanti Akan Membuat Kita Terganggu Membuat Kita Hubungannya Menjadi Berjarak Dengan Banyak Hal Dengan Banyak Pihak Jadi Sebaiknya Ketika Kita Menghadapi Sebuah Masalah Yang Ditimbulkan Oleh Kekecewaan Terhadap Orang Lain Bukalah Pintu Maaf Seluas Seluasnya Agar Itu Membersihkan Hati Dan Fikiran Kita Dari Perasaan Kecewa Dendam Dan Sakit Hati Dan Kalaupun Kita Merasa Bersalah Segeralah Minta Maaf Kepada Orang Yang Kita Sakiti Karena Bukan Berarti Yang Bersalah Atau Yang Minta Maaf Itu Menjadi Lebih Rendah Saya Kira Itu Saja Mudah Mudahan Bermanfaat Buat Kita Semua Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh